Intro Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua RT atau nama lain di domisi li penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian. Berdasarkan laporan tersebut, Dinas Dukcapil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian. Pemberian akta kematian pada hakikatnya sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terakhir dari negara terhadap warganya. Akta kematian berfungsi sebagai bukti hukum atau legalitas bahwa seseorang benar telah meninggal dunia dan mendapatkan pengakuan negara. Dengan menerbitkan dokumen akta kematian, bila mendiang memiliki aset, maka bagi ahli waris akan lebih mudah disusun pembagian harta waris. Akan lebih jelas nasab hubungan orang tua dengan anak. Dan siapa yang menjadi wali pada pernikahan sepeninggal almarhum. Begitu juga hubungan sosial ekonomi. Seperti untuk mengurus klaim asuransi, dana taspen, dana pensiun, kepesertaan BPJS, dan lainnya akan lebih mudah dengan persyaratan akta kematian. Dengan kondisi keluarga yang sedang berduka karena kehilangan anggota keluarga, kadangkala keluarga lupa mengurus akta kematian sehingga pengurusannya baru dilakukan saat diperlukan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, melalui inovasi tetangga peduli Admin Duk, kami memanggil hati nurani tetangga atau kerabat untuk proaktif membantu pengurusan akta kematian. Dinas Dukcapil akan memberikan cendera mata sebagai ungkapan terima kasih. Untuk pengurusan akta kematian hanya memerlukan dua persyaratan. Pertama, fotokopi surat kematian dari dokter atau lurah. Kedua, fotokopi kartu keluarga atau KTP almarhum. Pengajuan permohonan dapat dilakukan secara tatap muka langsung ke kantor Dinas Dukcapil Padang Panjang di selain bawah atau melalui layanan online dengan alamat paduko.padangpanjang.go.id. Hingga 12 September 2022 ini telah diberikan 119 buah souvenir. Harapan kami dengan adanya inovasi ini dapat meningkatkan kesadaran warga untuk pengurusan akta kematian dan merubah persepsi pelayanan publik saat ini. Sejak tahun 2018, dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencetatan sipil, terdapat banyak pemangkasan persyaratan untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencetatan sipil. Hal ini semata-mata dilakukan demi memberikan pelayanan yang membahagiakan masyarakat. Terima kasih.